Tanpa ada penjelasan, tanpa ada keputusan apapun, Hakim keluar begitu saja. Ini persidangan model apa? Hakim ngeloyor pergi, Hakim 741. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tatmira, waktulhum badada, wala tuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim, ya munpaqim, amin ya rabbal atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue, Bapak Aldo, YouTuber ayat biasa yang tutup-tutup saya. Dan jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahuakbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penampuan pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang sidang, dugaan, ijazah palsu, Jokowi. Jokowi, ya ini berlanjut. Ini ada peristiwa yang luar biasa, memang udah gak ada. Negara ini masih ada hukumnya gak? Hah? Masih ada kah hukumnya negara ini? Aduh, gak paham gue. Hah? Lu lihat nih? Hah? Sampai kos gue nih ya, masih pantas gak disebut yang mulia nih? Hakim sidang ijazah palsu ngeloyor pergi keluar sidang tanpa penjelasan apapun. Takut karena tekanan. Katanya hukum itu semua sama di mata hukum. Alah, teori doang. Sama aparat penegak hukumnya, nah kita lihat sendiri. Nih hakim nih kita lihat videonya ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh hakim tiba-tiba pulang. Hukum. 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 Loyor anjir. Hakim mapeeng begini. Hah? Hakim 741 ya? Hah? Apa bemak maksudnya hakim 741? Gue tulis di judul itu. Baca aja itu 741. Hakim 741. Woy kalau memang hukum itu. Aduh. Hah, apa sih? Kalau bener kenapa takut sih? Hah? Nuh. Lihat nuh. Hakimnya keluar tanpa penjelasan apapun. Hakimnya keluar tanpa penjelasan apapun. Hakim 741. Itu apa artinya? Artinya nggak jelas. Hakimnya nggak jelas. Hukumnya nggak jelas juga berarti ya. Ngapain ada pengadilan? Waduh. Bikin malu anjir. Hakim ini bikin malu. Astagfirullah. Rakyat ini begitu antusiasnya. Mau lihat ijazah asli Jokowi. Ini sudah pakai hukum. Ini bukan tentang hoax. Ini pengadilan. Lembaga yang mestinya dihormati oleh semua pihak. Aduh. Serem dah. Pengadilan aja udah begini. Aduh. Asli nggak jelas ya. Beneran. Kalau belum selesai, Hakimnya keluar. Pasti dia takut karena tekanan. Hmm. Ulangi deh Bapak ini ngomong apa. Eh. Tidak belum selesai. Eh. Hakimnya keluar. Pasti dia takut karena tekanan. Eh. Pasti dia takut karena tekanan. Loh. Eh. Lu Hakim. Woy. Ini mestinya toko-toko politik itu yang sekarang lagi rahmi Cobra Zabres mestinya lihat ini. Ini dari sini aja udah layak Pak Cokowi itu untuk dimansulkan kayaknya. Tuh. Gimana hukum nggak dihormati begini. Aduh. Ya Allah. Nggak mungkin kalau nggak takut. Nggak. Belum selesai. Tanpa ada penjelasan. Tanpa ada keputusan apapun. Hakim keluar begitu saja. Ini persidangan model apa? Hakim ngeloyor pergi. Hakim 741. Hah. Mau bilang tolol tapi mereka yang mulia katanya. Hah. Itulah hukum negara kita sama teman sekalian. Hmm. Hukum apa begitu? Orang udah pada marah semua. Hukum negara kita kesian. Ya Allah. Negara ini jadi apa? Negara ini jadi apa sekarang? Proses peradilan seperti ini. Aduh. Hakim ngeloyor pergi tanpa ada penjelasan. Hakim 741. Sekarang kita ke Twitter kita lihat komentarnya di sini di situ. Let's go to Twitter. 741 lukim. Oke guys. Kita udah di Twitter ini ya. Nih. Posingan gue. Masih pantas kan disebut yang mulia. Kalau gue 741 nih. Kapan susahnya sih Pak Jokowi Bapak kasih lihat 270 juta penduduk Indonesia ijazah si Bapak. Susah kalau susah kalau nggak ada. Kalau ada gampang. Ya. Yang mulia dengan perbuatan yang sangat tidak mulia tercelak. yang bangsat yang bangsat namanya kalau begitu B. Bukan yang mulia lagi iye. Yang BGST ya. Hah? Aduh. Sangat tidak pantas. Iya apa ya? Dasyatnya kekuasaan. Hakim yang katanya Wakil Tuhan di muka bumi juga ngacir. Ngacir. Ngibrit. Aduh. Tidak jelas. Astagfirullah Al-Azim. Ya inilah kalau hukum dipegang oleh orang-orang yang tak bermoral. Moral. Rusaklah hukum kita. Nah itu mulai rusak sayang. Bukti nyata Indonesia butuh perubahan pemimpin total butuh semua. Nih ayolah partai-partai itu yang sekarang oposisi dari sini ini bisa dimaksudkan loh. Ini udah keterlaluan ini. Enjak Pus gak ngotak. Berubah jadi yang dulu mulia. Iya yang dulu pengadilan bubar. Negara bubar. Ayat harus ambil alih ini negara. Pemilik negara ini adalah rakyat. Bukan para penyelenggara negara. Makanya. Makanya. Ayilah. Rakyat bergeraklah. Harusnya yang terkutuk ya. Itu lagi yang terkutuk. Hakimnya Asuka B. Asuka B. Pantes lah B. Yang mulia kabur. Aduh. Mazulkan Jokowi. Ini Hakim menuju neraka jahat 6. Tidak memberikan keadilan. Sekarang orang-orang takut sama dunia semua. Gak takut sama akhirat. Benerlah. Kalau dua Hakim di antara tiga itu neraka. Di neraka tempatnya. Itu kayaknya semuanya. Sudah jelas B. Tidak perlu lagi ada persidangan. Sampai sekarang Jokowi belum bisa menunjukkan jasa aslinya. Tampol langsung saja sebagai tukang tipu. Nah yang mestinya. Cuman ini partai-partai politik mana semua? Mana semua? Dagelan Hakimnya. Itu. Lembaga hukum di era Nganu sungguh mengemaskan. Tidak paham. Tidak paham. Tidak paham. Masih B. Tapi yang mulia kodok. Kodok gak tuh. Kalau diawali sama kebohongan mereka akan takut dengan kebohongan yang mereka buat sendiri. Itu. Itu emang. Sampai bingung mau ngomong apa lagi ya. Gak tahu. Sudah keterlaluan ini. Ini sudah keterlaluan banget. Yang terhina. Gomba Lamo. Kim Hakim Badut. Harus ada tindakan segera mungkin untuk menghukum pengadil. Tak bertanggung jawab seperti ini. Tidak bisa dibenarkan. Mereka semua harus ditindak. Iya udah terlalu parah. Ini keadaan bangsa ini udah parah banget. Bukan yang mulia tapi yang memalukan. Sudah bisa dipastikan palsu. Tuh lagi. Yang hina. Ini sidang apa dangdutang. gerimis bubar itu aja gak gerimis. Ruangan berhasil. Iya kan. Mungkin dia merasa salah karena itu semua tanda tanya yang disusun kali. Mungkin juga. Gua bapak. Yang biadab mungkin kah? Mungkin juga. Ternyata Hakim pun sudah menjadi pelawak. Itu pelawak dulu. Makan dah itu pelawak. Pinocchio. Pinocchio. Rusak sudah hukum di negeri ini atas ulahmu. Rusak semuanya kayaknya ya. Mulia pantat ayam. Sampai. Nah tuh. Hakim tak beretika. Hormatilah saat melaksanakan sidang. Dadah. Hakim loh ini. Wakil Tuhan ceritanya. Tapi kayak. Mbak. Masih mau tunggu 2024. Jangan sampai kaos banget. Kaos bang. Waktunya Indonesia bergerak. Mestinya. Gua berharap nih. Buat partai-partai politik. Ayolah. Kalian ini dikasih kekuasaan. Tolonglah. Andai kata gua punya kekuasaan itu ya. Harap. Hah. Pelacur. Hakim takut didatangi dan dijemput tengah malam mungkin. Mungkin juga. Hakim latu-latu. Latu-latu. Tatok-tatok dong. Ijazah asli harus tunduk kepada ijazah palsu. Luar biasa. Iya. Hakimnya kan ijazahnya asli semua itu. Najis hakim-hakim sekarang. Amit-amit dah. Iya. Kemarin hakim MK aja begitu. Allahu Akbar. Kasih ijazah palsu. Memang luar biasa. Pantasnya disebut yang tidak punya marwah. Mana KPU. Ayo-ayo perlihatkan ijazah asli Joko. Waktu daftar capres 2014-2019. Mana. Tidak pantas. Hakim wakil Tuhan di dunia. Halo para hakim. Semoga masih takut sama Allah. Dan hisap di akhirat nanti. Mereka lebih takut. Takut jabatannya di dunia hilang. Gajinya hilang. Pang. Pengen gue. Pang. 741 lu kan. BGST. 741. BGKN. Enak gue. Yang tidak mulia. Males berakhlak sama hakim yang begini. Sejarah akan mencatatnya. Sampai di akhirat. Ya Rob. Apa masih ada hukum. Gak tahu gue. Itu bukan yang mulia. Tapi yang malu-maluin. Bangsa Indonesia inilah. Hakim dan hukum di Indonesia. Itulah. Pasti mau berharap. Beb itu dubur ayam. Mulia-mulianya. Gue babek. Luar biasa parah. Parah. Yang mulai ini mah. Mulai cari perkara gitu ya. Yang pengecut. Rusak kehormatan dan kemuliaan. Madri Sidang. Nih ya. Artinya bajitol. Bajitol. Artin diri dah tuh. Makin percaya kalau ijazah Bapak anu palsu. Iyalah. Semoga hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Amin. Parah ini hakim yang tanggung jawab. Parah. Udah parah banget. Hakim yang tertekan. Udah ya guys. Udah gitu aja. Intinya kesimpulannya adalah. Proses persidangan seperti ini. Udah parah banget. Parah. Orang nanya ijazah Jokowi. Ini lewat persidangan. Lewat. Mekanisme hukum yang udah diatur oleh bangsa ini. Disepakati. Ada hukum. Ada pengadilan. Ini hakimnya. BCGN 741. Aduh. Bisa begini. Aylah. Partai politik. Partai politik itu bergeraklah kalian. Anggota Dewan bergeraklah kalian. Masa yang begini gak bisa dimanzulkan. Hah. Coba mikir. Mau jadi apa bangsa ini. Lembaga peradilan yang mestinya terhormat. Jadi BCGN 741. BCST. Dah. Gitu aja. Gue minta maaf kalau ada salah. Gue minta maaf sama. Rakyat. Bukan minta maaf sama. Hakim BCGN. BCST 741. Dah. Itu aja. Wabillahi taufiq wa lidayah. Waratwa walinaya. Walau wabuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis hakim yang mulia jadi begini. BCGN. BJGN. BGST. 741. Hah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rollen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak. Ada tiga rasa. Ada pisang keju. Ada tape keju. Ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan. Kalian yang seputaran jago detabek bisa. Buat nemenin ngopi. Buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gue dulu yang nyobatnya. Ini dia cukup kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh. Nuh. Nuh. Kalau lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya. Nanti gue kalau cantumin. Ada juga IG-nya. Langsung pesen. Langsung pesen. Murah. Segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Alhamdulillah. Gue lagi di Jember. Dan gue dapat produsen. Golden Pro MHA V2. Ini guys. Bahan-bahannya itu di dalamnya. Ada jintan hitam. Ada brotowali. Ada sambiloto. Ada jahe. Pegagan. Ada madu hitam. Ada propolis. Dan probiotik. Dan ini Alhamdulillah. Gue udah berapa hari ya. Empat hari gue nyoba ini. Ini langsung aja di JIS. Dia madunya madu hitam ya. Ya. Bukan madu bini. Bukan. Madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah. Kemarin gue badan-badan gak enak. Gue pakai sehari tiga kali nih. produk. Cuma ditetesin di bawah lidah. Kayak begini. Jangan lupa bismillah tapi. Bismillah. Sama surawat. Alhamdulillah. 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 Sudah begitu aja. Sehari tiga kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar. Untuk imunitas tubuh. Sudah gitu aja langsung pesen ya. Ini nomor ini. Ini nomor ini. selamat menikmati